Teman-teman, nama saya Jonathan Gredi, kelas 5B nomor 114. Saya mempresentasi letak geografis dan astronomis di Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bucur. Garis lintang dan garis bucur dibagi menjadi dua yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan. Yang dibatasi oleh garis kator siwat, sedangkan garis bucur barat dan bucur timur dibatasi oleh Greenwich Mean Time. Letak astronomis di Indonesia Letak astronomis di Indonesia adalah 60 derajat LU sampai 11 derajat RS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Letak Indonesia terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Hal ini membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Di Indonesia hanya terjadi dua kali pergantian musim dalam setahun yaitu musim kemarau dan hujan. Saat musim hujan, curah hujan tinggi akan membuat tanah menjadi subur dan flora dan fauna juga sangat berraganak-ragan mat. Peta letak astronomis di Indonesia Dilihat garis bucur, Indonesia memiliki perbedaan waktu menjadi tiga daerah waktu yaitu Indonesia bagian timur, WIB, Indonesia bagian tengah, WITA, dan Indonesia dari bagian barat, WIB. Letak geografis Indonesia Letak geografis merupakan salah satu determinan yang mendukkan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak Indonesia terletak di antara dua samudera yaitu samudera India dan samudera Pasifik. Posisi Indonesia sangat strikis dan berada di persimpangan lalu lintas dunia. Letak geografis Indonesia Letak geografis Indonesia Letak geografis adalah letak suatu wilayah melihat keadaan geografisnya berdasarkan keadaan geografisnya. Letak geografis Indonesia berdasarkan keadaan geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia 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 mediterania dan sirkumpasif. Letak geografis Indonesia. Terima kasih. Peta letak geografis Indonesia. Peta letak geografis Indonesia. Terima kasih.